Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Sebagai upaya untuk memasyarakatkan dan mengenalkan olahraga Panahan khususnya, Persatuan Panahan Indonesia Temanggung menggelar kejuaraan memanah tingkat kabupaten, khususnya tingkat pelajar, tingkat dasar hingga atas. Kejurkap tingkat pelajar ini diadakan sebagai upaya mencari bibit unggul di Jampang Panahan. Kejuaraan tingkat kabupaten atau Kejurkap Panahan tahun 2021 diikuti oleh sekitar 36 atlet dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas yang diselenggarakan di lapangan Panahan Perpani, Kebupaten Temanggung. Jalannya pertandingan di setiap babaknya pun terlihat cukup ketat. Setiap peserta terlihat mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menjadi pemenang. Meski sebagian besar bukan atlet profesional, namun mereka mencatatkan bidikan dengan nilai yang cukup tinggi. Ketua Perpani Temanggung, Kunto Abiyo Wisanggeni, Ajang Kejurkap Perpani Temanggung tahun 2023 digelar sebagai ajang mengasah kemampuan para atlet, khususnya para pelajar, yang mempertandingkan dua kategori yaitu standar dan juga berbong. Sementara itu Ketua KONI Kabupaten Temanggung, Tomi Eko Kartika, mengatakan KONI Temanggung sangat mendukung Kejurkap di tingkat pelajar untuk memberikan pengalaman bertanding agar ke depannya menjadi atlet yang handal. KONI juga berharap agar Panahan terus memberikan prestasi yang terbaik bagi Kabupaten Temanggung. Dengan Ketua Umum yang baru dari Panahan ini, bahwa baru belum ada setengah tahun sudah bisa melaksanakan kejurkap seperti ini. Programnya tadi sudah menyampaikan kepada saya, bagus sekali bahwa Panahan ini untuk mencari atlet sekolah-sekolah, karena memang tidak mudah mencari atlet-atlet ke semua cabang olahraga di Temanggung. Dian Setiawan, Temanggung TV